Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana bunda dan ya anda semuanya di awal tahun 2022 ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kenikmatan, kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas dan tambah sukses. Amin. Nah, kali ini kita masuk ke seri 6 yaitu kurikulum Prototype PAUD atau kurikulum Merdeka Belajar Merdeka Bermain PAUD atau kurikulum Baru 2022. Nah, kali ini saya akan sharing tentang profil belajar Pancasila PAUD. Seperti yang sudah kita ketahui dan sudah saya sharingkan di awal-awal seri, itu bahwa pelajar Pancasila ada 6 dimensi yang harus kita kenalkan Atau kita kembangkan pada anak yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, berkotong royong dan kreatif. Nah, ke-6 dimensi yang ada itu hendaknya atau harus terintegrasi ke dalam semua aspek pembelajaran sehingga dapat mempengaruhi dan terlihat baik dalam tingkah laku anak maupun guru. Jadi, ini tidak hanya untuk guru siswa ya, tapi guru juga. Nah, teman-teman semua, capaian pembelajaran dalam profil pelajar Pancasila yaitu dimaksudkan dapat memberikan lebih banyak ruang kemerdekaan bagi Tuhan PAUD untuk menetapkan kebutuhan pengajaran dan pembelajaran. Kemudian dapat menguatkan transisi PAUD ke SD dan menguatkan artikulasi pemahaman dasar-dasar literasi dan STEM sejak jenjang PAUD. Dan perlu diketahui bahwa kurikulum perubahan 2022 ini lebih difokuskan untuk kelompok B atau usia 5-6 tahun karena nanti ada penanaman ke jenjang berikutnya. Berarti kalau PAUD masuk ke SD. Sedangkan tujuan capaian pembelajaran yang ada di profil pelajar Pancasila ini adalah memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak pada semua aspek perkembangan. Yaitu ada nilai agama moral, fisik motorik, emosi sosial, bahasa, dan kognitif, serta seni. Nah, agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Dengan demikian, pada akhir fase fondasi, jadi akhir kelulusan, itu anak dapat menunjukkan kegemaran mempraktekan dasar-dasar nilai agama dan budi pokerti. Karena simulasi capaian pembelajaran di kurikulum 2020 itu kan ada tiga ya. Nilai agama dan budi pokerti, kemijati diri, dan dasar literasi, dan STEM. Nah, ini nanti semuanya diharapkan dapat membangun kesenangan belajar pada anak dan kesiapan mengikuti pendidikan dasar atau SD. Baik, teman-teman, seperti yang kemarin, sudah saya bahas ya bahwa elemen capaian pembelajaran dalam kurikulum baru itu ada tiga. Nilai agama, budi pokerti, jati diri, dasar-dasar literasi, dan STEM. Ini sudah saya bahas kemarin. Nah, sekarang bagaimana profil pelajar Pancasila itu untuk anak paut? Di sini akan saya langsung berikan contoh kegiatannya ya. Di nilai agama dan budi pokerti, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakwak mulia. Contoh kegiatannya misalnya seperti berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, melakukan ibadah sesuai agamanya, memberi salam pada orang yang lebih tua, menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan, bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan, seperti itu ya, dan lain-lain nanti. Jadi, untuk jati diri, yaitu mandiri, kebinekaan global, dan bergotong royong, dari apa itu dalam enam dimensi tadi yang masuk di jati diri, yaitu mandiri, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Contoh kegiatannya yaitu mengenal lagu dan tarian daerah setempat. Lagu-lagu daerah dikenalkan kepada anak-anak, mengenal makanan khas daerah. Misalnya di Madiun itu pecelnya, di Magetan itu ada kue bolunya, terus di Surabaya itu ada rujak cinggurnya, dan sebagainya itu kita kenalkan ke anak, ya. Terus mengenal dan bermain dolanan khas daerahnya, misalnya kalau di Kalimantan itu ada ular naga panjangnya, ular naga panjang. Terus kalau di Jawa itu ada jeblek-jeblek sueng, dan sebagainya. Nanti bu guru sendirilah ini yang anu. Terus kemudian merawat tanaman dan binatang, mengkonsumsi makanan sehat, bekerja sama, atau kolaborasi dengan teman untuk menghasilkan suatu karya. Sedangkan di dasar-dasar literasi dan steam, di sini yang masuk dari enam dimensi tadi yaitu penalar kritis dan kreatif. Contoh kegiatannya apa? Menakar, mengukur panjang pendek, tinggi rendah, bereksplorasi dan bereksperimen dengan aneka material lepasan, atau lebih kerennya itu disebut loshpat, terus membuat cerita sederhana atau sair, membuat pewarna alami, berkebun, nah ini semua masuk ke penalar kritis dan kreatif. Jadi dimensi tadi sudah saya kelompokkan ya, mana yang masuk di nilai agama dan budi pekerti, mana yang masuk di jati diri, dan mana yang masuk di dasar-dasar literasi dan steam. Nah sekarang kita akan latihan, sebelum latihan, yang perlu saya informasikan, bahwa tema dalam profil Pancasila di PAUD itu ada empat, yaitu aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, bermain dan belajar bekerja sama, serta imajinasiku. Nah sekarang, untuk profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajarannya, kita menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Tapi langkah awal untuk mengenalkan ke anak maksudnya ya, langkah awal sebelum kita masuk ke proyek yang lebih kompleks, selangkah awalnya itu, kegiatan proyek dapat dilaksanakan dalam rangka merayakan hari besar, baik itu agama, hari besar nasional, terus tradisi budaya lokal, dan momen-momen tertentu. Nah sekarang, kita akan pahami dulu apa itu pembelajaran berbasis proyek atau proyek based learning. Sederhananya adalah kegiatan proyek merupakan suatu petualangan investigasi anak dengan pendampingan guru tentang suatu hal yang menarik minatnya, dan anak akan mengalami proses mencari tahu. Jadi anak mencari tahu sendiri, seperti inquiry ya. Kemudian, skema pembelajaran proyeknya di sini yaitu ada tahap permulaan, ada tahap pengembangan, dan tahap penyimpulan. Di tahap permulaan, yaitu karena kegiatannya kita itu berbasis buku bacaan ya, jadi di sini kegiatan pembacaan buku. Kalau buku yang mendukung kegiatan kita itu tidak ada, boleh anak-anak diajak menonton video yang sudah disiapkan guru, mungkin guru sudah membuat video pembelajaran, atau melihat di YouTube juga boleh. Atau langsung outing, outing kelas kita lihat langsung ke lingkungan di luar, diterangkan sama guru. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak, sehingga muncul ide gagasan untuk melakukan proyek. Jadi topik dari proyek itu nanti bukan guru yang menentukan, tapi guru bersama siswa. Kemudian di tahap pengembangan, yaitu guru di sini bersifat sebagai fasilitator dan mediator dan fasilitator. Mendukung saat anak berkegiatan termasuk memberikan pertanyaan pemantik, jadi pertanyaan yang dapat memantik siswa untuk mengeluarkan idenya. Nah, kemudian di tahap penyimpulan ada refleksi anak, refleksi guru, assessment masuk di sini, dan keterlanjutan dari topik yang sudah selesai. Dan perlu diingat, dalam pembelajaran proyek pada pendidikan anak usia dini, ditekankan pada prosesnya, bukan produk atau hasilnya. Baik, sekarang kita rancang kegiatan proyek. Tadi temanya kan ada Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, Bermain dan Belajar Bersama, dan Imajinasiku. Yang saya pakai contoh di sini adalah tema pertama, yaitu Aku Sayang Bumi. Nah, topiknya sampah ini sebetulnya sudah saya bahas di contoh RPPM ya, bagaimana menyusun RPPM kemarin ya. Tapi di sini saya akan ajak teman-teman supaya lebih paham tentang apa itu profil Pancasila. Nah, topik sampah ini kita cari, kita petakan permasalahan yang ada di sampah itu apa. Oh, ternyata sampah yang ada di rumah itu tidak dipila, atau sampah yang ada di sekolah juga tidak dipila. Terus sampah plastik itu banyak, padahal sampah plastik itu kan tidak bisa di, apa ya, bisa didaur ulang tapi sulit untuk dimusnahkan. Terus sampah dibuang sembarangan. Kalau sampah dibuang sembarangan itu akan got jadi buntu, akhirnya akan menimbulkan banjir. Terus sampah yang dibuang di laut akan mencemarkan udara, mencemarkan air itu sendiri. Nah, setelah kita petakan semuanya, kita cari solusinya. Bagaimana ya? Oh iya, kita harus mengelola sampah, terus menghijaukan lingkungan, mendukung supaya pelestarian sampah yang dilindungi tidak berbahaya, jadi merasa aman. Kalau pencemaran laut berarti hewan apa itu? Hewan yang ada di laut yaitu ikan dan teman-temannya. Terus kita sari sumber belajarnya apa. Oh medianya pakai buku karena kita punya buku. Wah bukunya enggak punya. Nah, kita lihat video saja, jadi kita cari. Terus narasumber mungkin kita perlu narasumber dari luar, tapi kalau tidak perlu cukup buku guru sendiri juga tidak apa-apa. Terus tempat yang akan kita kunjungi, mungkin lingkungan sekitar sekolah, atau TPA, atau anak-anak oteng melihat sampah yang tadi sudah menghambat saluran air di got atau di selokan karena membuang sampahnya sembarangan. Baik, di sini kan tadi ada mengelola sampah ada 4 area, yaitu reduce, mengurangi sampah yang dihasilkan, rias, menggunakan barang-barang yang bisa dimanfaatkan kembali, recycle, mendaur ulang, dan replace, mengganti barang sekali pakai dengan yang lebih tahan lama. Jadi, seperti itu. Nah, sekarang kegiatannya, kita masuk ke kegiatan projek ya, topiknya. Topiknya tadi kan sampah, kegiatan projeknya namanya memilah sampah. Ini durasinya 5 hari, berarti kalau dimulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Juat. Atau ketika pertama hari Senin kita buat untuk kita mencari topik. Jadi, kita diskusi, kita bercakap-cakap dengan anak untuk menentukan topik dari projek kita. Berarti Selasa, Rabu, Kamis, Juat, dan Sabtu. Jadi, seperti itu ya, Monggo. Nah, dari kegiatan projek memilah sampah itu tujuannya untuk apa? Tujuan kegiatan di sini ada sembilan, yaitu menunjukkan perilaku yang baik yang mencerminkan akhlak mulia, menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan diri, mengenal dan memahami informasi, mengkomunikasikan pikiran secara lesan, membangun percakapan, menunjukkan rasa ingin tahu dengan observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Lalu, mengembangkan sikap peduli dan bertanggung jawab dan memelihara alam, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Dan mengenal hubungan simbol dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan memecahkan masalah. Jadi, ini tujuan dari kegiatan 5 hari. Durasi 5 hari itu ya, projek yang akan kita lakukan. Nah, sekarang kegiatan hari pertama, anak-anak kita ajak memilah sampah. Bu Guru menyiapkan tempat sampah 5, kita kenalkan. Yaitu yang warna hijau untuk sampah organik, yang warna kuning untuk sampah plastik, warna merah untuk sampah B3, bahan beracun dan berbahaya, warna biru untuk sampah kertas, dan warna abu-abu untuk sampah residu. Kita jelaskan, sampah organik itu apa? Yaitu sampah yang dari alam. Kemudian, warna kuning, sampah plastik, sampah yang berisi dari limba yang dari plastik, misalnya botol, gelas plastik, atau bungkus-bungkus jajan yang dari plastik. Terus warna merah untuk sampah B3, bahan beracun dan berbahaya itu apa ya Bunda? Misalnya, disini kan beracun dan berbahaya, yaitu bekas masker. Nah, bekas masker, bekas jarum suntik, bekas botol obat, bekas jarum suntik, seperti itu. Kita terangkan kepada anak-anak, biar nanti ketika anak-anak memilah paham. Jadi, sebelum anak-anak memasukkan ke dalam tempat sampah, sudah paham. Oh, nanti yang saya masukkan di hijau itu yang sampah organik, sampah kuning itu nanti yang plastik, untuk merah itu yang berbahaya. Jadi, masker-masker itu setelah selesai dipakai, itu harus disobek ya, lalu dimasukkan ke tempat sampah merah. Terus warna biru untuk sampah kertas, sampah-sampah dari kertas misalnya kardus, dan warna abu-abu untuk sampah residu. Sampah residu itu yang mana? Sampah residu adalah sampah yang sulit didaur ulang. Misalnya, seperti anak-anak menemukan kotak susu, anak-anak bingung, kotak susu ini dari kertas apa plastik ya? Nah, di sini tugasnya guru menerangkan, ternyata kotak susu itu adalah kertas yang dilapisi oleh, seperti plastik, tapi namanya aluminium foil. Nah, ini sulit sekali untuk didaur ulang, makanya dimasukkan ke abu-abu. Jadi, di sini anak diterangkan dan diberi contoh. Misalnya, ada yang bertanya, Bun, stiknya es krim masuk mana? Nah, stik es krim itu dari apa? Ganti guru-guru bertanya, dari kayu. Kayu berarti apa? Dari pohon, berarti pohon itu apa? Oh, alam. Jadi, dimasukkan ke hijau. Jadi, ini kita memang memancing anak-anak untuk kreatif lebih, apa ya, dia menemukan sendiri. Kemudian, di hari kedua, anak-anak kita ajak menjadi detektif sampah. Nah, anak-anak kita bekali dengan tas kresek, terus kemudian sarung tangan plastik. Nah, di sini anak-anak akan mencari sampah di sekitar lingkungan sekolah. Boleh keluar, tapi tidak boleh jauh ya. Nah, akan mencari sampah. Setelah itu, sampah-sampah yang sudah didapatkan tadi dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam tong-tong sampah yang sudah dipahamkan kemarin ke anak-anak oleh guru bahwa yang hijau itu untuk sampah organik, yang abu-abu itu untuk residu dan sebagainya itu. Jadi, anak-anak di sini diajak menjadi detektif sampah. Kalau kemarin memilah sampah kan jadi peneliti. Sekarang jadi detektifnya. Kemudian, hari ketiga, anak-anak diajak berkunjung ke bank sampah. Mungkin di sekolah ada bank sampah yang dikelola oleh sekolah. Jadi, ada bu guru satu yang bertugas untuk mengelola sampah. Jadi, tiap kelas ketika mempunyai sampah, baik itu kertas, plastik, dan sebagainya, dikumpulkan, lalu ditimbang, dibawa ke bank sampah. Nah, setelah itu dapat uang, uangnya itu dimasukkan ke dalam celengan, celengan kelas. Nah, itu nanti bisa dipakai untuk kegiatan kelas, mungkin pas gelar karya dan sebagainya, untuk menghias kelas dan sebagainya. Kemudian, di hari keempat, anak-anak kita ajak mengelola sampah organik, yaitu membuat pupuk kompos. Pupuk kompos adalah pupuk yang dibuat dari sampah daun dan sampah organik lainnya. Sampahnya disajak dulu, kemudian dimasukkan pada tertutup atau komposter, atau bisa juga ditimbun di tanah, lalu didiamkan beberapa bulan. Kalau di sekolah saya itu pakai komposter ya, jadi seperti keranjang itu yang tertutup, ada tutupnya di atas keranjang plastik itu ya. Nah, di sini kita tidak bisa langsung melihat hasilnya, tapi anak-anak sudah membuat, ya, sudah membuat. Kemudian di hari kelima, anak-anak membuat sampah cair, yaitu H.O.N.S. Nah, sama ini dari alam, tapi yang digunakan adalah kulit buah atau sisa sayuran yang masih segar, bukan yang sudah layu. Kalau organik tadi, pupuk kompos tadi kan misalnya daun-daun yang sudah jatuh, yang warna coklat kuning itu juga bisa digunakan untuk kompos, tapi kalau di ECO INSEM atau di pupuk cair ini yang segar. Nah, kemudian anak-anak diajak misalnya menakar. coba kita akan membuat larutan, pupuk larutan, yaitu di sini yang diperlukan 10 gelas bagian, dimasukkan ke dalam ember, misalnya gitu ya, anak-anak menakar 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Kemudian yang lainnya diberi tugas menakar gula 1 gelas. Yang lainnya, yang sudah mencacah sayur itu tadi disisikan, terus teman, ini kan berarti kolaborasi ya, kotong royang ya, teman yang lainnya bertugas untuk menakar 3 gelas. Jadi, ukurannya 10 gelas atau 10 bagian untuk airnya, 1 bagian untuk gulanya, dan 3 bagian untuk potongan buah atau sayur segar. Kemudian dimasukkan ke dalam botol. Nah, di sini keaksaraan awalnya juga muncul. Anak-anak disuruh memberi label, masing-masing anak punya botol ya, dikasih label, dituliskan namanya anak-anak. Misalnya, Andi. Lalu di situ dituliskan Andi tadi pakai apa? Buah, kulit buah, apa? Sayur. Nah, kalau kulit buah, kulit buah apa? Misalnya, kulit pisang. Terus, bahan-bahannya dituliskan di situ, gula, air, gitu. Jadi, setiap anak latihan memberi nama atau mulai beli botolnya masing-masing. Nah, untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, botolnya nggak usah ditutup dengan tutup botol, tapi di atasnya ditutup dengan balon. Jadi, setelah pupuk cairnya jadi, terus atasnya dikasih balon. Nah, besok paginya anak-anak diajak melihat apa yang terjadi. Wow, anak-anak akan senang sekali. Karena apa? Balonnya ternyata bisa menggelembung tanpa ditiup dengan ditutupkan di atas botol pupuk cair tersebut. Jadi, ini puncak topiknya di sini. Jadi, seperti itu, Bunda, ya. Kegiatan main kita. Kemudian, cara membuatnya, saya sertakan sekalian di sini. Kemudian, di tahap akhir, yaitu penyimpulan, yaitu kita ajak anak-anak diskusi. Kita bersama-sama menyimpulkan, tidak guru yang menyimpulkan, tapi kita diskusi dengan anak, bercakap-cakap, kita simpulkan tentang topik sampah. Kemudian, kita sebagai guru, jangan lupa memberikan assessment, yaitu penilaan. Jadi, selama proses kegiatan lima hari itu, bu guru sudah punya si A, B, C, D. Itu apa yang sudah dikembangkan, kemampuannya apa yang sudah dikembangkan. Dan untuk proyek selanjutnya, bisa kelanjutan proyek, yaitu tentang edukasi lingkungan, menanam tanaman, kreasi daur ulang, mengenal flora dan fauna, dan pelestarian supply yang dilindungi. Ini dibuat sendiri oleh teman-teman. Baik, Bunda, terima kasih. Itu tadi sharing saya tentang profil pelajar Pancasila. Next time, kalau Bunda-Bunda menginginkan, nanti saya empat tema tersebut akan saya bahas ya. Jadi, selain Aku Sayang Bumi, contohnya sudah saya kasih ini, terus Aku Cinta Indonesia, bermain dan belajar bersama, dan imajinasiku insya Allah nanti. Tapi saya akan menyelesaikan dulu, yaitu kemarin saya sudah sharing tentang belajar bermain berbasis buku bacaan, terhari ini tentang profil pelajar Pancasila, mungkin besok jati diri, kemudian dasar-dasar literasi, dan steam. Nah, kemudian request dari teman-teman, misalnya profil Pancasila diselesaikan pun, sampai imajinasiku insya Allah akan saya coba. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan ingat, bila bermanfaat, jangan lupa like dan share, karena berbagi itu indah. Akhirnya kata, salam sehat selalu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu subscribe Surat Inisi Channel. Dadah! 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 Semuanya tidak bersama Tunggu semua jaringan Masihkan, masihkan, berbeda Bermain, perajakan, teman-teman Menjelaskan, masihkan, belajar Menunggu Indonesia kaya Bermain, perajakan, teman-teman Menang-teman, perajakan, teman-teman Menang-teman, perajakan, teman-teman Menunggu Indonesia kaya Tunggu semua jaringan Menunggu Indonesia kaya Menunggu Indonesia kaya Semuanya paling berbesar sama Tunggu semua jaringan Menunggu kita jaringan Menjelaskan, menjelaskan, menjelaskan Bermain, perajakan, teman-teman Menunggu Indonesia kaya Menunggu Indonesia kaya Menunggu Indonesia kaya Selamat menunggu selamat menikmati